Intro Bu Adi Bagaimana nama hidup di Bird Terus melihat Dalam rebutan layang, layang rebutan galang Dan seterusnya Setelah Bu Adi kita nanti tanya jawab Untuk keseluruhan Syukur nanti para Redman akan Membeli resumah sedikit Bagaimana I'm speechless dalam bahasa Inggris Artinya saya ini Seperti berada di planet lainnya Karena terus terang Saya itu sudah tidak pernah Bergabung dengan orang Indonesia Sebanyak ini Sudah berpuluh tahun Paling banyak berapa saya Dikumpulkan di satu pengajian itu 100 orang juga untung Saya mendatangkan ustad-ustad kondang Saya ngumpulin 100 orang Aja perjuangan Orang Indonesia ya Jadi artinya Saya berada di tengah-tengah Kalian ini Saya merasa Ngapain gue di depan sini ya Seharusnya tadinya saya tuh mau disitu Terus terang tadinya saya gak mau kasih tau dia Kalau saya akan datang malam ini Saya ingin merasakan bagaimana Berada di tengah-tengah kalian Memandang Cak Nun disitu Gitu ya Di seberang sana Kemudian jumpa Cak Nun salaman Sambil nyasongin air Cak Nun minta didoain Gitu Saya yakin Saya yakin gitu ya Karena melihat dari peninggalan-peninggalan Yang bukti-bukti yang berkeliaran sekarang di hadapan saya Ternyata kaki saya ini punya masjid atau hibah dengan megahnya Punya madrasah atau hibah Punya pemakaman atau hibah Ternyata gue ini Anaknya Ajengan ya gitu Cucunya Ajengan gitu Saya dari jaman dulu muda Saya dipaksa untuk belajar agama Dipaksa Karena kalau gak dipaksa digebuk Kalau saya gak mau kan dipukul ya jaman dulu ya Artinya saya memang Dilatih Diharuskan belajar agama Dan ketika saya nakal saya dibuang ke sana ke Luwiliang Dipesantrenin ketika bangun tidur itu Ini apa Dari Kempor ya Karena saking di Ini pakai apa Ini lampu Templok gitu ya Artinya gini Jadi saya tidak Tidak mengalami keindahan belajar Karena semua paksaan Saya digebukin kalau gak mau Emak gue tuh gitu ya Bawa-bawa sapu lidi Kalau saya gak mau ini Tapi karena otak saya itu pintar Walaupun dipaksa Saya menerima-menerima Nah ketika Perjalanan hidup seseorang itu kan Sudah diatur dari sononya Kehidupan saya masa kecil Tidak seindah yang punya kalian Kehidupan remaja saya tidak seindah seperti kalian Tapi saya tidak akan mengatakan apa Tapi inilah sejarahnya hidup saya yang harus saya lalui Nah ketika saya merasa saya ini bukan orang yang beragama Yang jauh dari Tuhannya Itu sangkaan saya Tapi ternyata saya ini salah Saya sejak kecil sudah dilatih hanya mengadu Karena segala macam saya adukan Kalau ada anak kecil yang menjahatin saya pun saya adukan Tapi dulu saya tidak pernah merasa mengakui bahwa ini adalah Tuhan saya Jadi perjalanan saya Mencari Tuhan saya yang sebenarnya sudah kenal dari zaman dulu Cuma masalahnya Karena prakteknya beda gitu ya Jadi saya ngejar-ngejar sesuatu yang saya sudah kenal Makanya gini Kalau anda sudah menikah Terus anda cari kejar-kejar perempuan lain Anda salah Itu yang istri anda itu yang sudah disitu Jadi jangan mengejar Tuhan yang masih belum tentu Tuhan yang kita ini yang sudah kita kenal dari zaman dulu Dari zaman saya kecil Nah akhirnya bertemu kembali Nah artinya ketika saya Kenapa? Ketika saya sedang dalam keadaan mabuk Saya tidak pernah minta jadi Kristen Gitu kan Ketika saya sedang Ngobat zaman dulu ya Ini Ini Saya bukan membuka aib sendiri ya Insyaallah Bukan itu tujuannya Tapi untuk anak-anak yang muda Jangan lakukan apa yang saya lakukan Cari jalan singkat Tapi selalu saya ini tidak pernah mau ke neraka itu aja Dalam keadaan apapun saya ingin ke surga Karena saya selalu yakin Allah saya Saya selalu mengakuinya itu Allah saya Karena Allah saya itu Benar-benar Allah yang sangat Sangat-sangat baik terhadap saya Sejahat-jahatnya saya Semabuk-mabuknya saya Semobat-ngobatnya saya Kesengah gila-gilanya saya Saya selalu ditolong Saya selalu dihibur Ada apa namanya Jadi Ada kedekatan saya dengan Allah saya ini Saya waktu itu tuh malu mengakui Kenapa Saya melihat kalian itu menyembah Allah Saya tidak kenal cara itu Bukan tidak kenal Saya meninggalkan cara itu Karena saya sudah mencari sesuatu Saya sendiri waktu itu tidak tahu apa yang saya cari Pokoknya saya ingin mencari sebuah kebahagiaan Nah relatifkan kebahagiaan itu yang dicari Saya sampai menyebrang lautan Mencari kebahagiaan Tapi satu Saya itu selalu baik Apapun yang terjadi Saya tidak pernah menjadi orang jahat Artinya Saya tidak mau menyakitkan orang Karena takut orang itu tidak memaafkan saya Tapi saya banyak disakiti Ada canon kemarin aja kepet Dia menyaksikan saya masih disakiti orang Gitu Jadi belum berhenti prosesnya Nah Tapi Saya itu selalu satu Saya terserah anda menyakitkan saya Gimana juga terserah Saya hanya mau ke surga Saya ingin mencari ridho Tuhan saya Saya ingin mencari ridho Allah saya Dulu saya tidak pernah mau berbagi Memperkenalkan Allah saya kepada yang lain Kenapa Takut direbut Takut Allah ini Nanti lupa sama saya Saking saya tidak mau Saya dulu tidak ada bercerita tentang pengalaman saya Kemesraan saya dengan Allah saya Saya takut direbut sama kalian Nah Tapi akhirnya Ketika saya melihat yang lain Saya itu Gimana ya Pak Ustadz Jangan menilai saya dari Apa yang Kata-kata yang keluar Karena memang ini adalah The honest Progres Ketika saya mencari Tuhan saya Jadi Ketika kalian mungkin Menangis berurai air mata Dengan Saya tidak nembus Ketika saya sedang mengadu kepada Tuhan ku Saya selalu memakai Salah satunya adalah ini Ketika saya ingin curhat Lihatlah Lihatlah Air mataku Ketika Tuhan saya merasa mencuekan saya Kenapa saya Kenapa saya orang-orang Selalu Menzolomi saya Tuhan saya tidak nolong Nah Marah-marah tidak didengar juga Sayanya Ngamuk-ngamuk tidak didengar juga Dicuekin Akhirnya saya memakai bahasa-bahasa lembut Jadi malu Jadi malu gini ya Gak apa-apa ya Lihatlah Air mataku Ya Tuhan Ya Tuhan Yang Maha Pengasih Bercerita Tentang Duga Dan Kehancuran Setia Setia Tetes Mengandung Arti Dari Derita Yang Menegang Telan Telah Lama Daku Mencoba Namun Tak Mampu cua Tuhan Tolong Hapuskan Air mataku Tidak Dan sanggup Kenapa melakukannya Nah dari derita ini Dari tepatnya dosa Hanya aku Jadi aku puas Ketika itulah saya berbicara Mengadukan puan saya Mengadukan semua ini Saya yakin Allah saya ini mengerti Apapun bahasa yang saya pakai Itulah ketika Saya merasa rendah diri Ketika saya bersama-sama dengan orang Islam yang lain Karena saya tidak mampu Berdoa seperti kebanyakan orang-orang Islam Dengan memakai bahasa Arab Dengan memakai bahasa-bahasa keren Saya hanya mampu Menggunakan bahasa Bahasa rakyat jelata Ketika air mata saya tidak pernah mengering Berpuluh tahun Tidak ada yang mengulurkan tangan Untuk menghapusnya Untuk menghapusnya Tapi saya tidak pernah putus Saat-saat Bahwa Tuhan saya Akan memberikan Jalan yang terbaik Saya pernah duduk dengan anak-anak saya Meminta maaf Berpuluh kali Atas kelalaian saya Sebagai seorang ibu Karena saya tinggal di Australia Karena saya tinggal di Australia Anak-anak saya tidak mengenal Islam Seperti lainnya Hak mereka untuk mengenal agamanya Karena saya terlalu sibuk Dengan demikian Yang saya alam Sehingga ketika anak saya itu sudah SMA Kelas 3 Mereka saya sekolahkan Di sekolah agama Yang ada di Rockingham Bersama Anak-anak usia 5 tahun 6 tahun Anak saya mulai belajar ikro Artinya saya merasa gini Tidak pernah ada kata terlambat Untuk mengenal Tuhannya Untuk menyayangi Tuhannya Untuk mencintai Tuhan Kalau anda melihat penampilan saya Saya juga punya hak Untuk masuk ke surga Saya punya hak Untuk mencintai Tuhannya Saya juga punya hak Untuk mencintai Tuhannya Regardless penampilan saya seperti apa Karena ketika saya sedang berbicara dengan Tuhan saya Kalian tidak pernah mendengarnya Bagaimana hati saya merintih Bagaimana hati saya mengadukan apapun Pengalaman saya Membawa saya ke Australia Kepedihan saya Rasa sakit hati Rasa Apapun rasa yang dibawa dari Indonesia Saya hijrah Saya hijrah dari negara ini ke Australia Dengan harapan saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik Saya menikah dengan seorang bule Dulu saya tidak peduli Dia agamanya apapun saya tidak peduli Yang penting saya orang baik Dia orang baik kita nikah Nah secara agama kan itu katanya jinah Zaman dulu gak ada di pikiran saya itu berjinah Yang penting saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik Dengan seorang laki-laki yang baik dan sebagainya Kemudian Alhamdulillah suami saya pun sekarang sudah masuk Islam Sudah menjadi mu'alam Kemudian saya mendapat Anak saya waktu itu juga menikah Dengan bule juga Saya jaman dulu mana ada Ya sudah kamu mau nikah Ini si bule gak punya agama Ya sudah lah daripada ini tapi dia orang baik Saya nikahkan Nah kesalahan demi kesalahan Misjudgment demi misjudgment Saya lakukan dalam kehidupan saya Oke Jadi ketika itu Enak saya yang perempuan Menikah dengan seorang bule laki-laki Dan Alhamdulillah si bule ini sekarang sudah menjadi mu'alab pula Sudah dua Nah kemudian saya punya anak laki-laki Anak laki-laki saya ini Seperti saya bilang Saya pun tidak mengajarkan agama Karena miskin ya ilmu yang saya punya Jadi saya bermainnya Logika dan hati Gitu Nah anak saya ini menikah Dengan orang Batak Agamanya Kristen pula Kebayang gak? Jadi bertubi-tubi Orang-orang yang dari non muslim datang ke keluarga saya It took me two years Ya untuk me Apa Meyakinkan Veronica Namanya Veronica Datang ke keluarga kami sebagai seorang Katolik Katolikan susah Gitu ya Dia itu memang perempuan Alkitab Dia ke gereja lebih sering daripada saya pergi ke masjid Dia ke gerejanya lebih sering daripada saya ngaji Gitu Nah ketika beliau datang ke sini Tidak ada paksaan untuk dia masuk Islam Ya Tapi ketika dia mau ke gereja Saya menugaskan Mewajibkan anak saya Untuk menjaganya Menjadi perempuan terhormat Artinya diantar ke gereja Ditungguin Kalau dia gak bisa Saya yang ngantar Kalau saya gak bisa Suami saya yang ngantar Pokoknya Veronica In full protection Of our family Being a good Christian Nah ketika sudah dua tahun Saya ada conversation dengan Veronica Eh Veronica Kamu orang Kristen ya Saya orang Islam Nah kalau Tuhan kamu dengan Tuhan saya ini beda Kamu tinggal di rumah orang Islam Kira-kira Tuhan kita lagi ngobrol gak kayak kita ya Terus saya bilang gini Kamu yakin kalau Tuhan Yesus itu mencintaimu Dia bilang iya Kalau benar-benar Tuhan Yesus sangat mencintaimu Kamu bikin spesial doa Tuhan Yesus Kalau agama saya yang benar Izinkan saya Untuk mengambil seluruh keluarganya suami saya Untuk ikut bersama saya Karena apa? Masa kamu ke surga sendirian Kita-kita ditinggalin Katanya kamu cinta sama kita Katanya kamu mencintai suami kamu anak saya Masa kamu ke surga sendirian Suami kamu ditinggalin Mertuamu ditinggalin Nah kamu bikin doa yang benar Dan saya juga akan sama membuat doa yang sama Ya Allah kalau seandainya agama saya ini yang benar Saya ingin Veronica ini datang dan berjalan bersama kami Setuju? Setuju? Jadi ketika dia beliau itu entahlah apa doanya yang dibikin gitu ya Dia mulai bertanya-tanya Eh kalau mimpi itu datangnya dari malaikat apa dari setan gitu ya gitu Berarti dia sudah mulai proses ya Sampai suatu ketika Tengah malam mungkin jam 2 Saya dengar teriakan Veronica dari kamar paling belakang Ampun kan saya Tuhan Bunyinya Kamar saya digedur sama anak saya Ma, aku pikir itu waktu untuk dia Waktu untuk apa? Anda baiklah datang ke ruang kami Saya lihat si Veronica sedang menjerit-jerit kerjam Kenapa Veronica? Ma, aku pikir itu waktu untuk saya datang ke Islam Ah kamu lagi ini kali mimpi udah besok aja No 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 Eh saya harus jual mahal dikit dong Islam itu bukan agama murah Jadi gak bisa lah gitu Kalian terlalu datang terlalu cepat Nanti saya ini apa ini di dalam keluarga saya ya Akhirnya Veronica dia bilang gini Ma, saya sudah minta petunjuk 3 kali Dan petunjuk 3 kali itu sudah diberikan Kalau saya tidak mengakui Islam sebagai agama saya Tuhan akan marah dengan saya Bawalah saya ke masjid Akhirnya Veronica mengucap sadar Jadi sekarang di keluarga saya sudah 3 orang mu'allah datang Mengucap sadar Sekarang gini, lihat penampilan saya gak ada kerudung Artinya Kalau kalian sudah berkerudung harusnya kalian sudah 30 yang sudah diislamkan Ini challenge dari saya Ini challenge dari saya Ini belum selesai Nah saya itu Selalu begini Apa yang kalian lakukan di Indonesia Berpengaruh kepada orang Islam yang ada di seberang tanah Saya ini diam-diam pengagum Allah saya Jadi ketika saya pergi kemana-mana Saya selalu menceritakan Bagaimana Allah saya Walaupun saya salah Walaupun saya jahat Walaupun saya jelek Allah saya tidak pernah marah kepada saya Nasi bule-bule ini seneng kan? Ada Allah kayak begitu Allah saya gak kejam Adik Kenalin dong Allah kamu yang saya suka Allah kamu yang ini Itulah kenapa saya Alhamdulillah Ini bukan Jangan di ini kan Ujubriya takabur ya Saya hanya ingin sharing experience Bahwa mengislamkan orang lain itu Tidak perlu ayat-ayat besar pak Karena saya gak kenal gitu Bukan gak mau Karena saya gak kenal Jadi beberapa pengislaman yang terjadi di Perth Ya itu hanya dari masalah-masalah yang sangat simpel Contohnya salah satunya Suatu ketika saya datang ke kumpulan teman-teman saya Taunya dibilang adik dari tadi sudah ditungguin Oh kenapa nungguin gue gitu Katanya ada yang mau nanya nih si mas bule Ya kenapa namanya Martin Adik benarkah katanya dalam islam Kenapa ngomongin islam Nah bini gue ini orang islam Kalau saya mencintai istri saya Kalau saya tidak menjadi islam Apakah benar nanti ketika kita mati Gak akan bertemu Nah gue ini bukan ustazah Jawabnya gimana Saya bilang gini Kalau kamu mau ke Siti Terus bini kamu mau ke Manjura Bakalan ketemu gak? Enggak Ya udah gitu aja Jadi kalau kamu benar-benar mencintai istrimu Pengen ketemu lagi Ya harus pakai bus yang sama Harus jalan yang sama Harus satu kendaraan Baru kalian akan bersama-sama Kalau begitu adik bawa saya ke masjid saya Akan masuk islam Oh Cuma gitu doang Ayatnya pak Insya Allah keterangan saya benar Ya Itu salah satunya Dan alhamdulillah sampai hari ini Martin masih menganut agama islam Ya Dan masih menikah dengan perempuan ini Kemudian pengalaman lain misalnya gini Saya ini dulu kan kata saya juga masih jaman jahiliah Tapi Kalau diminta tolong sama orang-orang islam dari masjid ya Dari mana kek dari gereja kek Saya itu selalu menolong gitu aja Saratnya Anda perlu saya saya tolong kalau bisa Anda minta duit kalau saya ada saya kasih Kalau gak ada apa yang saya bisa bantu Itu aja syaratnya Nah waktu itu kan saya itu ke masjid Rockingham ya Saya selalu main ke masjid Rockingham Karena saya apa? Saya seneng ngedengar orang ngaji Tapi saya gak bisa ngaji Hanya mendengarkan saja saya nongkrong-nongkrong aja di luarnya Makanya tadi itu ngedengar ngaji disini saya disitu Kalau gak malu saya nangis-nangis Karena apa? Rasa kaman Itu suaranya masjidu banget Siapa tadi yang ngaji ya? Bisa gak saya kontrak Alangga indahnya suaranya orang haji itu Jadi waktu itu saya itu dikasih sama imam disitu Ade, here the book Quran, gue dikasih Quran Waktu itu saya gak butuh Quran Jadi saya Quran ini Ada terjemahnya dalam bahasa Inggris Saya terima maksudnya nolak ya dikasih Nah kebetulan ada si pula yang namanya Graham Eh Graham Do you wanna read? Hahaha Saya kasih lagi Karena saya gak butuh Saya gak Belum berang Mbak si Quran waktu jaman itu ya Masih jaman jahil ya ini Jadi saya kasih nih si Quran sama si Graham Nah ketika itu hari Jum'at saya masih ingat Ada orang ngelepon Ini empat tahun kemudian loh Kering Saya di depan kolam renang Saya sedang melamun Ade, do you remember me? Okay refresh memory Who are you? I am Graham Remember 4 years ago you gave me the book Ini kalian ngerti gak sih saya ngomong Hei, dia bilang gitu Do you remember me that you gave me the book 4 years ago? Yes What book is that? The Quran Dengan bangganya Oh ye 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 Yeah I remember Padahal enggak Dia bilang I'm ready Ready for what? I'm going to become a Muslim Huh? Cuma dikasih doang Quran gitu Empat tahun kemudian dia nagih Saya mau masuk Islam sekarang Saya bingung kan? Are you serious? Yes I'm serious Ade Jadi saya telepon Eh Imam Jalil Siapkan diri Ini Imam Jalil kan tau ya Ada orang mau masuk Islam Saya gak tau ini seriusan apa enggak ya Kita ini ajalah Kita tungguin Besok kalau dia datang Jadilah pengislaman Kalau enggak ya Apa susahnya sih Being ready Kata Imam Jalil Oke Besoknya saya kesana Eh dia tiba duluan di masjidnya Daripada saya Dia itu sudah datang di masjid Nah dia itu Kan Imam Jalilnya belum datang Dia tuh masuk ke masjid Dia diam Gini Eh kenapa lo Graham Gitu ya Dia bilang gini Ade ini baru pertama kali saya masuk masjid Dan saya Senang dengan suasananya Adem ya Saya bilang gini Saya orang Islam Belum merasakan itu ke adem wang Nah si buah Bule ini malah ngajarin saya Kalau diam di masjid itu adem Terus saya bilang gini Ya sudah Diam aja situ Mas Lek Dikmatin ke ademan masjid Nah datanglah Imam Jalil Terjadilah pengislaman Saya ini gelisah begini Karena saya takut Ini karena apa Yang dibicarakannya Yang bisa membuat saya Up and down Ya Apa namanya Takutnya Di iring-iria Itu ya Jadi si Graham ini akhirnya mengucap sadar Nah ketika sudah selesai Ada bip 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 Eh Graham itu apaan Oh itu taksi Hah Kamu emang rumahnya dimana Oh saya dari luar Manjura Mau masuk Islam Dia harus menempuh perjalanan Satu jam setengah Bayar taksi lebih 100 dolar Islam ini kok gak mudah ya Gak mudah Dia tuh mau masuk Kita aja Saya aja ke mesin Mau waji 30 menit jalan aja sudah susah Ini satu jam setengah loh Menempuh perjalanan Untuk masuk Islam Nah ketika dia sudah masuk Islam Saya bilang Kenapa kamu gak bilang ke saya Kalau misalnya Kamu itu Mau naik taksi Kan saya bisa jemput Oh enggak Saya mau masuk Islam Saya harus Let me do Be wanted To become a Muslim Supaya So I feel Earn it Saya merasa memilikinya Ya keren banget sih bule Saya orang Islamnya gak pernah bangga Tentang Islam Sebangga dia Waktu itu Ini masih masih jaman jahiliah Saya mau Saya mau masuk ke Peradaban ya Jadi saya ini di jaman jahiliah Sudah banyak mengisangkan orang Kan aneh ya Saya aja masih mabok loh Waktu itu Asli Saya Kalau minum vodka Satu botol Mas sendiri Gitu ya Asli Kalian itu Satu biru Gitu ya Jadi si mas Graham ini Masuklah Islam Terus dia bilang gini Adek Saya mau nama Hah Mau nama apaan Ya saya mau dikasih nama Islam Saya bilang gini Saya aja dulu gak pernah mempertanyakan Kenapa nama saya tidak islami ya Ini orang baru masuk Islam Minta nama Islam Jadi kamu mau apa Saya mau nama yang terbaik Saya bilang gini Tanya imamnya deh Gue gak tau Nama terbaik dalam Islam apa Jadi mau ngislamkan orang itu Tidak seculit sangkaan anda Oke You have to be in the right time In the right time And in the right place Dengan hati yang sangat terbuka Dan bangga akan Tuhan Nah itulah Ya saya Karena ini ada Pak Ustadz Jadi saya bingung Bagaimana seorang pemobok Bangga dengan Tuhannya Kan bingung ya Pak Saya ini selalu bangga Saya bodoh amat Kalian mau ngomong apa Mohon-mohon tertawakan saya Saya dalam keadaan mabok atau apa Saya selalu bangga dengan Tuhanku Karena apa Dalam keadaan apapun Allah saya selalu memaafkan saya Gak seperti kalian Kalian itu tidak memaaf Allah saya itu selalu memaafkan dalam keadaan apapun Nah ini Yang pengislaman itu yang selanjutnya ya Yang ada satu lagi yang pengislaman Banyak-banyak lagi pengislaman Tetapi yang saya ingat itu yang Baik-baiknya saja Misalnya seperti gini Adek Lebaran Hari Raya Idul Fitri Saya itu kalau sholat itu Dua kali setahun Idul Fitri Sama Idul Adha Itu sudah lumayan lah Sudah sholat Minimal dua tahun Supaya saya apa Saya itu tidak ingin kehilangan Status saya sebagai orang Islam Masih ada kesadaran begitu kan Lumayan lah Pak Dua kali setahun Jadi ketika sudah selesai Sholat Idul Fitri Nah kita selalu ada acara kumpulan Di rumahnya Nila tuh Saudaranya si Cak Nun Nah kumpulannya orang-orang Ya kayak saya nih koboy gitu Nah saya datang Si bule ini dua orang sudah begini Bir Pagi-pagi Gua baru sholat lu minum bir Ade Yes Ron Namanya Ron If you can explain to me Why the Muslim Have to be fasting Harus puasa Saya masuk Islam Gak usah Sebenarnya gitu ya Geng sih gue Orang dia lagi minum bir Sebenarnya gini Nanya mah nanya aja lah Gak usah pakai masuk-masuk Islam Coba kalau ada pausa Pasti saya digablok Sebenarnya gak usah nanya aja Kenapa orang Islam harus berpuasa Saya nih bukan ustazah Ngerti agama aja sedikit banget gitu Tapi saya harus jawab Karena saya ini memang punya status Dan selalu Mereka rasa yakin saya ini orang Islam I have the challenge in front of me A bule asking me What do the Muslim need to fast? Saya bilang gini Eh sir Kalau kamu beli mobil Saya nanya fasting Bukan nanya mobil Eh terserah gue dong Gimana caranya Ngejelasin loh Kok maksa ya Suka-suka saya Coba gini Kalau kamu beli mobil Garansinya berapa lama? Oh antara satu tahun Dua tahun Atau lima tahun Oke katakanlah garansinya satu tahun Ketika dalam satu tahun masa garansi Terus mobilnya rusak Apa yang terjadi? Dia bilang gini Biasanya kita harus Membeli Eh itunya gratis Tapi labornya bayar Alat-alatnya Under dealnya gratis Tapi Orangnya Tenaga kerjanya bayar Oh good Nah Kalau seandainya sudah habis gimana? Ya semuanya bayar sendiri Nah gini Kita diberikan mesin Ya ini manusia ini mesin Nuh liat Bunya gue gini kan Harus ada under deal Ini kan semuanya otot Mau saya pergakan Perut Ngemil selama 365 hari Tanpa turun mesin Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Dia bilang Apa hubungannya dengan mobilnya? Sama sebenarnya ini juga Nah ketika manusia diberikan Dititipkan tubuh ini Dengan garanti Ketika wanita Seorang perempuan Anak perempuan Dia belum berhak Atas kewajiban Sebelum dia dapat hate Ya kan? Nah kalau laki-laki Dia 7 tahun Saya gak ngerti banget sih Pak Ustadz Jadi kalau saya agak bohong-boong dikit Tentang umur ya Itulah yang saya katakan Jadi selama dalam masa itu Saya bilang Dia tidak terkena kewajiban untuk puasa Setelah itu baru kita berpuasa Nah kalau gak puasa Ya Kalau kamu punya emah Nah itu karena kamu gak puasa Kalau kamu sakit ini Berarti kamu gak puasa Lah kan saya orang Bukan orang Islam gak puasa Lah kamu nanya Itu Itu jawabannya Jadi puasa itu Sehebat itu kah? Iya Padahal gue juga waktu itu mah belum puasa Ayah Iya Terus dia begini Ini lagi minum bir Di rumah Nila Boleh tanya ke Nila Kalau begitu adek Saya mau masuk Islam Gak usah Karena saya sendiri gak yakin Tentang keterangan saya ya Saya bilang gini Sudahlah saya jawab Kalau anda setuju dengan itu Coba aja kamu puasa dulu Kalau memang puasa ada manfaatnya Nanti kamu masih mau masuk Islam Cari saya lagi Dia bilang no 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 Ya keterangan sudah masuk akal untuk saya Saya bilang gini Bener Saya telepon Ini Hari Raya Idul Fitri loh Hadiah terbesar yang pernah saya Dapatkan ya Pengislaman Pengislaman Ada orang Minta masuk Islam Saya telepon Pak Asad Pak Asad Gue gak bingung nih Orang minum bir Dia bilang mau masuk Islam Cariin deh Imam yang available Akhirnya Akhirnya dapat lagi Imam Jalil Imam Jalil Ini ada order dari adik Pengislaman lagi Jadi akhirnya Jadi akhirnya Saya pikir dia bohong-bohongan Begitu Kita ke masjid Pak Asad Bawa Imamnya ke masjid Si Mas Ron ini Sudah datang pakai kopea Kalian pernah gak diberikan hadiah seindah itu? Nah Kalau melihat Saya seperti ini Diberikan hadiah itu Berarti ada harapan untuk saya Ada harapan untuk orang-orang lain Yang mereka merasa Belum menemukan Tuhannya Untuk bisa Mendapatkan kesempatan sejajar Dengan orang-orang lain Untuk mengenal Dan mendapatkan cinta Dan kasih sayang dari Tuhannya Kalau kita belum punya ayatnya Gak usah khawatir Kalau kita belum punya caranya Yang penting dari dalam Be true to yourself Jadilah duta-duta Jadilah Apa namanya Wakil-wakilnya Perpanjangan tangannya Perpanjangan lidahnya Perpanjangan matanya Daripada Allah Saya dipertanyakan Adik Saya sudah masuk Islam Gara-gara kamu Hah? Begitu Tapi lihat di TV Allahu Akbar Makanya Ini serem-serem Apakah itu Sama dengan Tuhannya Dengan kamu Enggak Saya bilang gitu Gensi saya Saya dituntut Oleh orang-orang yang Tadi masuk Islam Nah itu Dia bilang Allah Apa semuanya begini Kayak ngajak perang Oh Tuhan saya tidak berperang Allah saya tidak berperang Jadi itu bukan Allah saya Ya kalau begitu Saya tetap dalam Islam Alhamdulillah Makanya gini Maksud saya gini Kalian disini jangan macem-macem deh Kerjaan saya disana tuh sibuk Kerjaan disana saya tuh berat Kalian jangan membuat pekerjaan saya tambah berat Lah kalau saya banyak ilmunya gak masalah Nah saya miskin ilmu Generanginnya ini lebih susah Kalau dengan capetan jauhan gitu Piye toh Jadi artinya gini Jadilah Kalau kalian ini Bantulah saya Bantulah dakwah saya Dengan tidak berbuat Yang bakalan menjadi permasalahan disana Kalau kalian disini macem-macem Kita disana pernah ditembakin loh mas Pakai peluru asli Karena mereka Ngeliat gitu ya Disini terjadi kerusuhan kita disana dampaknya Kalian disini baik-baik Itu cukup Menjadi dorongan Cukup menjadi Tenaga untuk kami Berdakwah disana dengan lebih mudah Apalagi kalau didoain Wah itu tambah keren Mudah-mudahan nih cak nun kayak begini Diberikan kesolehan hatinya Kemudahan Ketika siapa nih cak nun kesini dong Yee Gitu Jadi tidak menolak Dan saya ingin Dari-dari mudah Untuk bersafari Ramadan dengan saya Saya ini kayak gini Muka kayak gini Tiap Ramadan itu bersafari Ramadan Saya gak mau pakai ini Jalan-jalan dengan adik gak keren Saya mau gini Bersafari Ramadan bersama adik Tukang bakso Saya ini tukang bakso Ya kan canun ya Jadi setiap Ramadan Saya sengaja memproduksi bakso sebanyak-banyaknya Saya bawa itu di mobil Dengan kompor dan segala macam Dimana saya lihat ada orang berkerumun Saya bikin bakso Saya tawarkan mau gak bakso Dengan secara tidak langsung saya Memperkenalkan Makanan halal Yang mau makan aborigin kek Orang bule kek Orang Indonesia kek Terserah Yang penting makanan saya halal Saya perkenalkan Kenapa Itulah yang membuat saya kembali Itulah yang membuat saya Mencintai Tuhan saya kembali Karena ketika saya makan makanan halal Darah saya itu kayak perang di dalam Baik Buruk Mabuk? Enggak Ya kalau gak percaya Mabuk dululah sana Artinya Ketika makanan halal itu Dimasukkan ke dalam tubuh Ada rasa kerinduan Ada rasa panggilan Yang I cannot describe with words Ya Sekarang saya bilang gini Kalian disini Orang Islam semua Kebanyakannya Pergi ke mall Enggak ada Itu saya lihat Ini halal enggak? Ini halal enggak? Kita disana itu Kalau mau makan Mohon maaf Ini makanannya Enggak ada label halalnya Ini halal enggak ya? Kami lebih berhati-hati dalam makan Daripada dengan kalian disini Kalian makan mal Kalian take granted That's all halal That's all halal Ya kan? Pernah gak nanyain Ini halal enggak ya? Kalau ini negara saya Mohon maaf Saya ini orang asing Saya ini paspornya biru Saya orang Australia Tapi wajah Indo Gitu Tapi kami itu disana Bener-bener sangat Apa Memperhatikan ya Makanan halalnya atau tidak Kalian disini Oh karena orang di Indonesia Bisa gini semua halal It's not necessarily Jadi mulai sekarang Setelah pertemuan dengan saya Ketika mau makan Ups Ini halal enggak ya? Bisa mas? Gitu ya Karena apa Saya melihat gitu ya Kejadian-kejadian Di mal itu tidak semuanya Karena ada saya lihat Ada babi di sebelah sini Ada babi di sebelah sana Tapi sekalian Karena itu ayam Dimakan aja langsung Bagaimana kalau ayam itu Disembelihnya bukan sama orang Islam? How do you know that? Jadi artinya Kenapa saya mudah kembali? Karena saya memang memakai satu obat Obatnya adalah Makan-makanan halal Titik Enggak ada koma Jadi semua produksi Di rumah saya Walaupun Misal dalam keadaan apapun Makanan di rumah saya itu selalu halal Halal cara mendapatkannya Karena saya tidak pernah korupsi Saya bukan pegawai negeri Tidak ada chance untuk korupsi Kemudian Mohon maaf ya Kalau ada pegawai negeri Saya enggak bermaksud ngindir Kalau kesindiran ya Apa boleh buat Kemudian Halal cara mendapatkannya Ketika saya berdagang Saya selalu berdagang dengan indah Kayak gini Kalau misalnya gini Baso berapa Bu Ade? 20 Duh saya cuma punya uang 10 dolar Kenapa kamu mau Baso? Mau Saya terima yang 10 Tapi jangan bilang orang lain Kalau harga Baso sudah diturunkan 10 ya Gitu kan Nanti merusak pasar saya Saya ikhlaskan ini dengan 10 dolar Kamu nikmati Baso saya Dan saya akan menerima ini sebagai rezeki saya hari ini Enak banget dimakannya Rezeki kayak gitu Gitu ya Kemudian Apa Semuanya itu Saya Apa Walaupun dalam keadilan jahilia Saya tidak pernah mempraktekkan Praktek-praktek Yahudi Artinya kalau nawar itu Kalau orang sini ya Menyaket banget Saya kadang-kadang gemes sama ibu-ibu Kalau Nawarnya itu keterlaluan gitu loh Padahal gitu Wajah si yang pedagang itu udah jutek banget Saking gak senengnya ditawar semurah itu Ibu-ibu masih maksa aja Bapak-bapak Capetan cari lagi uang yang lebih banyak Supaya ibu-ibu tuh gak pelit kayak begitu Ketika nawar Jadi mohon marah ini ibu Saya memang ngindir sedikit gitu Sengaja Supaya ada perbaikan Jadi artinya gini Pak, ibu, bapak semuanya Ketika kita merasa miskin ilmu Janganlah berputus asa Karena Allah itu berbicara Dan mengerti segala jenis bahasa Ketika kita Menyerahkan diri Saya setiap hari gini Ya Allah Saya ini gak tau Apa yang membuat saya Nanti akan menjadi dekat denganmu Kalau saya mendengarkan Pak Ustadz Saya gak pernah Karena ngajinya juga jarang Kalau saya harus mencarinya di Qur'an Saya gak ngerti itu Arabnya Apa namanya artinya Seperti apa Walaupun di translate Bahasa saya Karena saya terlambat Ini kembalinya Saya gak ngerti Jadi saya mengendalkan Hati nurani Saya berbuat baik ajalah Saya berbuat baik ajalah I'll do I'll do more More Kalau saya tidak ada yang meminta tolong Dalam satu hari Saya bingung Apakah Allah tidak memakai saya lagi Karena hasil kerjaan saya itu jelek kemarin ya Ya Allah jangan marah dong Please give me project Lah iya loh Harus minta project Kok gak ada yang minta tolong ya Uang saya hari ini kok utuh ya Gak ada yang minta Kalau uangnya gak diminta Tenaganya dong Kalau gak ada tenaganya Basoknya dong Kalau gak ada Apanya dong Gitu ya Ini mah ngumpet Aduh 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 Pasti itu dia mau minjem uang Ditutup pintu Ya kalaupun gak mau ngasih pinjem Bo ya Di ladeni Saya ini pengemis Bukan pengemis cinta ya Saya ini selalu senang begini Assalamualaikum Satu hari saya mengemis lima aja Yang menjawab salam saya Karena saya butuh Bagaimana saya gak butuh Saya banyak dosa Salam itu indah kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memberikan salam Dengan harapan anda menjawab salam saya Karena ketika saya memberikan salam Saya mengharap orang itu mendoakan saya Tapi karena orang itu pelit Kadang-kadang harus disalamin dulu Gitu ya Atau saya mengharapkannya memang Ketika orang itu Tapi ini mohon maaf ya Saya pengalaman di Australia Ini Chanun bilang Kalau kita gak kenal pun sih boleh gini Selamat pagi How are you today Terserah lu kenal apa enggak Mereka itu punya budaya gitu Nanya How are you? Hai Good morning Senyum Orang Islam disini saya Saya ini selama di Indonesia liburan Sudah tiga minggu Assalamualaikum Assalamualaikum Lu dari mana Gitu ya Artinya gini Belum menjadi budaya kayaknya Mohon maaf ya Pak Ustadz Nyindir sedikit Lagi Saya merasa Menjadi pengemis Mengemis disini Mendapatkan jawaban salam Daripada saya di negara kafir Si bule saya salam Dia kan dengan cara Good morning How are you? Dia sudah memberikan salam Kepada saya Dia sudah memberikan doa Kepada saya Supaya saya mendapatkan Hari yang good morning Pagi yang baik Itu kan doa Untuk saya Saya nilainya itu doa Jadi saya harus Mendoakan baik Tapi gimana ya Orang Islam Gak boleh ngedoain si bule Haduh Kalau begitu caranya Saya ini Gak pernah jadi orang baik Kalau bingung terus ya Saya bilang bule Karena seorang Islam Jadi saya gak mau pakai Islamic term ya Semoga kamu I hope your day Will be as beautiful as mine I hope your day Will be as bright as the sun Sama aja kan Bahasa kebaikan Karena saya tidak Memang tidak familiar Dengan Islamic term ya Jadi artinya Mas Kalau lah Kita tanamkan budaya Satu hari Didoain lima orang Dan kalau Jangan lupa Yang saya itu Selalu menanti Yang bab terakhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan harapan orang itu Menjawab Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mendapat pengakuan Dari minim lima orang Satu hari Bahwa saya ini adalah Makhluk yang dikasihi oleh Allah Oleh Allah Saya Ya Betul Jadi Apa Ya siapa sih yang gak senang Diakui gitu ya Didoakan Semoga Anda menjadi Orang yang Diakui oleh Allah Sebenarnya Ini Mohon maaf saya kepanjangan Pecanun sorry 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 Jadi Semoga Pengalaman saya ini Bisa diambil manfaatnya ya Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seolah Terima kasih 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 Sampai ke Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah biarkan urusan Umpu ada sendiri Punya urusan sama Allah Dia negosiasi sendiri sama Allah Dan dia luar biasa kok tawarannya sama Allah Luar biasa Dia Akrab Dia manja Kadang-kadang agak jengkel sama Allah Kadang-kadang That is That is the real love Itu cinta yang sebenarnya Saya harus menceritakan apa yang pernah Anda sudah dengar Pada suatu hari ada seorang pengembara kambing anak kecil Di sebuah bukit Sambil kambingnya mencari rumput Dia bersandar sambil bertelekan tongkatnya Dan dia bersandar di batu Kemudian dia rengeng-rengeng Dia seperti berpuisi atau omong-omong kecil Kepada Tuhan Ya Allah Jadikanlah aku pembantumu Jadikanlah aku budakmu Kalau engkau haus aku akan bikinkan minuman Kalau engkau capek aku biji di kakimu Perentahkan kepada aku Apa saja Aku akan penuh cinta melayani Jadi Tuhan dipotret Dinisbahkan sebagai Zad yang bisa capek Yang haus Kan tidak boleh kata Ustaz Kan begitu Kalau Anda mau ngomong Tuhan beneran Anda tidak akan bisa Tuhan ngalah sama Anda Memakai bahasa Anda Bukan kita menisbahkan Tuhan Dengan kata-kata manusia Anda tidak mungkin Kenal Allah Tidak mungkin Maka dibikin dalil Nanti Pak Musambil akan menjelaskan Dalil itu adalah Tanda Lagi beliau Lagi ngasih contoh gini Ada Mustafa tidak? Ada kok sandalnya Nah sandalnya itu dalil Sandalnya itu dalil Bahwa ada Mustafa Meskipun belum tentu ada Pak Mustafa Jadi Anda jangan fanatik dalil Jangan mendewakan Sandalnya Pak Musambil Anda cari Pak Musambil Kan begitu Kok dalil jadi Tuhan Dalil itu artinya Tanda Simbol sama dengan ayat Sama dengan sain Sain gitu Jadi Kemudian ketika anak kecil itu Apa ya Uroh-uroh Memohon Reng-rengan kepada Allah Nabi Musa lewat Eh Kamu hati-hati Kalau ngomong tentang Allah Masa Allah butuh pijit Masa Allah haus Waktu itu belum ada Hadis Kutsi Dimana Allah mengatakan Wahai hambaku Aku haus Kenapa engkau tidak memberiku minum Wahai hambaku Aku kesepian Kau tidak menyapaku Wahai hambaku Aku telanjang Kau tidak memberiku pakaian Kata Allah Kemudian hamba-hamba Yang jauh dari Allah Mengatakan Hei Mana mungkin ada Allah haus Mana mungkin ada Allah kelaparan Mana mungkin Allah tidak berpakaian Terus Allah menjawab Tidakkah engkau menggunakan Akal dan hatimu Kalau ada orang haus Disitulah aku berada Kasih dia minum Kalau ada orang butuh pertolongan Disitulah aku tolonglah Nah Nabi Musa mengkritik Karena belum ada Hadis Kutsi itu Terus sebelum Nabi Musa Habis Tertutup Selesai mulutnya Berbicara Malaikat Jibril datang Musa Biarkan hamba-hamba Allah bercinta Dengan Kadarnya masing-masing Dengan bahasanya Masing-masing Karena tidak ada Satupun Dari makhluk Allah Yang benar-benar Mengetahui Allah Bahkan Nabi Musa Termasuk Renggeng pertama Yang dekat sama Allah Itu pun tetap Bukan orang yang Terdekat dengan Allah Sampai dia Tanya sama Ya Allah Apakah ada orang yang Lebih dekat kepadamu Melebihi aku Allah mengatakan Ya ada Musa Ada Kamu mau tahu Tak kasih Send Send location Bagaimana Musa Nangis Tapi Tentang gelang Nangis Terus Allah ngasih tahu Kamu datang ke sini Tematnya di sini Gini-gini Nanti ada orang Hambaku Yang sangat dekat Denganku Kemudian Musa mencari orang itu Dia ternyata orang tua Lumpuh Matanya tidak hanya buta Tapi keluar Menduluh Bulamannya itu menduluh Dan dia gak bisa apa-apa Terus Musa tidak tega Dia peluk orang itu Dan berdoa Ya Allah Sayangilah hambamu Sembuhkanlah hambamu Marah Dipuang Apa-apa Nanya Badanya Nabi Musa Disorong Eh kamu gak usah Mendoakan Doakan Untuk sembuh Karena inilah Yang Keadaanku Inilah yang membuat Membuat aku Tidak pernah Tidak dekat dengan Allah Keadaan fisiku Inilah yang membuat aku Sangat-sangat dekat dengan Allah Jadi Anda Mau mengalami sakit Mau mengalami kaya Mengalami miskin Urusannya adalah Membuatmu dekat kepada Allah Tidak kan begitu Bukan soal kayanya Atau miskinnya Makanya Tadabur kan itu Tadabur Teorinya adalah Terserah kamu Mengahmi Al-Quran Secara ilmiah Kamu mengahmi Al-Quran Secara emosional Atau dengan cinta Atau kamu pegang-pegang Tidak musik Al-Quran Kamu halo-halo Tidak saya bilang Asalkan itu Membuatmu lebih dekat Kepada Allah Itu Itu masalahnya Dalam hidup Jadi Bu Ade We are happy with you And Saya pikir Saya minta teman-teman Tepuk tangan Untuk beli Sangat indah Dan itu akan menjadi Tayangan yang sangat bagus Yang akan menyebar Keseluruh dunia Insya Allah Bu Ade Dan Bu Ade Sedikit pun Tidak menyembunyikan Sesuatu Sedikit pun Tidak ngatur-ngatur Kata-katanya Apa adanya Seperti itu Ya nadanya Ya Ini mohon maaf Hanya dimainya Hal seperti itu Boleh terjadi Dan Ditemukan keindahan Terima kasih